Seiring semakin gencarnya serangan tentara Israel ke wilayah jalur Gaza sejak perang melawan Hamas meletus dan menelan ribuan korban jiwa, kini tak hanya umat Islam, berbagai masyarakat di seluruh dunia pun ikut ramai-ramai menyerukan untuk memboykot sejumlah produk asal Israel. Serta brand-brand dari perusahaan yang mendukung Israel. Produk apasajakah itu? Jangan sampai uang yang kamu gunakan untuk membeli produk-produk itu justru digunakan untuk membantu Israel. Mari kita lihat satu persatu. Sebenarnya gerakan boykot produk Israel ini sudah ada sejak tahun 2005 lalu yang dikenal dengan gerakan boykot, divestasi, dan sanksi atau BDS Movement. Gerakan BDS ini mengambil inspirasi dari gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan yang menggunakan kampanye boykot, divestasi, dan sanksi ekonomi internasional untuk mendesak rezim apartheid di Afrika Selatan agar mengakhiri diskriminasi rasial dan memenuhi tuntutan hak asasi manusia yang sama. Tujuan utama BDS adalah untuk mendesak Israel agar mematuhi hukum internasional dan memenuhi beberapa tuntutan kunci, termasuk penarikan diri dari wilayah pendudukan, penghapusan tembok pemisah di tepi barat, kesetaraan penuh bagi warga negara Arab Palestina di Israel, dan menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka. Gerakan ini menganggap bahwa penggunaan kampanye boykot, divestasi, dan sanksi adalah alat efektif untuk mencapai tujuannya. Salah satu pendiri gerakan ini adalah Omar Barghouti, dan kemudian diorganisir dan dikoordinasikan oleh Komite Nasional BDS Palestina. Namun sebenarnya, gerakan ini bersifat terdesentralisasi, dan tidak ada entitas pusat dan didukung oleh beberapa organisasi dan individu di beberapa wilayah dunia, termasuk BDS Malaysia, BDS South Africa, US Campaign for Palestinian Rights, yang merupakan organisasi berbasis di Amerika Serikat, dan mempromosikan gerakan BDS di Amerika Serikat, lalu BDS Italia, BDS France, BDS UK, dan BDS Chile. Pembelian produk dari merek yang menjadi target BDS dapat dianggap sebagai dukungan finansial, yang kemudian didonasikan kepada Israel, yang mungkin terlibat dalam aktivitas yang kontroversial atau yang dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk digunakan untuk senjata yang menindas Palestina. Oleh karena itu, pembelian tersebut dapat dilihat sebagai mendukung kebijakan atau tindakan yang menjadi perhatian BDS. Makanya, mereka menghimbau untuk lebih bijak dalam memilih produk dan ajakan untuk terus mendukung kebebasan Palestina. Brand pertama adalah Puma, yang merupakan produsen dan pemasar peralatan olahraga internasional. Yang tentu aja gak asing dong sama kamu ya. Di Indonesia ada banyak kok tokoh-tokoh olahraga yang menyediakan brand ini. Bagi yang belum tahu, Puma itu adalah perusahaan berbasis di Jerman, dan didirikan sejak tahun 1924 oleh Rudolf Dessler, yang tak lain kakak dari Adolf Dessler, pendiri Adidas. Nah, Puma ini menandatangani kontrak untuk 4 tahun dengan asosiasi sepak bola Israel atau IVA sejak tahun 2018, termasuk dengan tim-tim di kawasan permukiman ilegal milik Israel di Palestina. Kala itu Puma menggantikan posisi Adidas, yang telah lama menjadi saingannya, dan akhirnya menjalin kontrak selama 10 tahun dengan Ida. Namun, karena adanya ancaman boykot serupa nih, Adidas pun memutuskan mengakhiri kontrak dengan IVA. Lah, ini Puma kok malah berhani ya? Dalam kampanyenya, BDS Movement menuliskan bahwa Puma memberikan legitimasi internasional terhadap aktivitas IVA, salah satunya, klub sepak bola yang berbasis di pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Dukungan Puma terhadap IVA secara langsung mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di luar lapangan, serta memungkinkan rezim pemukiman Israel untuk terus berkembang. Brand kedua ada HP alias Hewlett Packard, sebuah perusahaan teknologi informasi multinasional yang berkantor pusat di Palo Alto, California, dan didirikan pertama kali pada tahun 1939. Tentu, logo brand ini juga tak asing terutama bagi kamu para mahasiswa dan pekerja kantoran kan? Di Indonesia banyak tuh printer yang digunakan merek ini, ya nggak sih? Nah, brand ini masuk lho dalam daftar boykot BDS Movement karena dianggap mereka menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel. Dalam kampanyenya BDS Movement menuliskan, bahwa selain menyediakan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi Israel yang menjaga pendudukan ilegal Israel dan pengepungan Gaza, HP juga menyediakan Ethanium Surfers Eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigrasi Israel untuk sistem AFIF mereka. HP juga diduga telah menyediakan teknologi pemantauan dan sistem informasi yang digunakan di pos pemeriksaan di tepi barat dan jalur Gaza. Pos pemeriksaan ini digunakan oleh Israel untuk mengontrol pergerakan orang dan barang di wilayah yang ditempati oleh Israel. BDS mendakwa bahwa penggunaan teknologi ini untuk mengawasi penduduk Palestina di tepi barat adalah bagian dari sistem yang membatasi kebebasan bergerak dan menghambat kehidupan sehari-hari mereka dan telah melanggar hak asasi manusia. Brand selanjutnya adalah Siemens, sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Munich, Jerman sejak tahun 1847. Siemens adalah perusahaan manufaktur industri terbesar di Eropa dengan kantor cabang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia kita dulu mengenalnya sebagai salah satu merek ponsel. Nah, BDS Movement memasukkannya dalam daftar boykot karena Siemens diklaim terlibat dalam usaha ilegal Israel untuk pembangunan Euro-Asia Interconnector yang menghubungkan jaringan listrik Israel dengan Eropa. Dan untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas fosil, pemukiman ilegal di tanah Palestina akan dicuri demi memperkuat pendudukan Israel di wilayah tersebut dan memungkinkan Israel untuk mengendalikan sumber daya energi di wilayah yang menjadi sumber sengketa. Selain itu, Siemens juga diduga memiliki divisi yang terlibat dalam produksi peralatan militer dan teknologi pertahanan. BDS mendakwa bahwa sebagian dari teknologi ini digunakan oleh militer Israel dalam konflik di wilayah Palestina, termasuk operasi militer di Gaza. Kemudian ada Zabra, yang merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang memproduksi produk makanan bergaya timur tengah dan wilayah lainnya, termasuk hames dan guacamole. Perusahaan ini dimiliki secara patungan antara PepsiCo dan Strauss Group. Nah, sedangkan Strauss Group merupakan perusahaan makanan dan minuman multinasional asal Israel yang emang terlibat dalam berbagai inisiatif dan dukungan militer dan organisasi di Israel, termasuk dukungan finansial untuk unit militer Israel. Makanya ikut menjadi target boykot masyarakat dunia. Serta ada SodaStream, yang merupakan perusahaan manufaktur yang berbasis di Israel yang paling dikenal sebagai pembuat produk karbonasi rumahan berbentuk mesin dan silinder yang dapat diisi kembali, sehingga para pengguna bisa membuat soda atau minuman air berkarbonasi sendiri di rumah. Awalnya, perusahaan ini didirikan pada tahun 1903 di Inggris. Setelah bergabung dengan Soda Club, pada tahun 1998 akhirnya diluncurkan kembali dengan penekanan pada minuman sehat dan go public lah di bursa saham Nasdaq pada bulan November 2010. SodaStream pun akhirnya pindah dan berkantor di pusat di Kefarsaba, Israel dan memiliki 13 pabrik produksi. SodaStream menjadi salah satu target boykot karena dinilai memiliki sejarah panjang atas perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap pekerja Palestina dan secara aktif turut serta dalam kebijakan Israel yang menggusur warga asli Palestina, terutama suku Bedoin di Nakab. Sebab awalnya perusahaan ini memiliki pabrik di tepi barat yang diduduki oleh Israel. BDS pun menganggap pemukiman-pemukiman Israel di tepi barat sebagai ilegal menurut hukum internasional dan melihat keterlibatan perusahaan seperti SodaStream dalam pabrik di wilayah tersebut sebagai bentuk dukungan komersial terhadap pendudukan Israel. Pada tahun 2015, SodaStream memutuskan untuk menutup pabriknya di tepi barat dan memindahkannya ke wilayah Israel yang diakui. Ya, walaupun alasan mereka pindah tidak ada hubungannya dengan tekanan BDS, tapi beberapa pendukung gerakan ini melihatnya sebagai kemenangan dan bukti efektivitas kampanye boykot. Begitu juga halnya dengan perusahaan asuransi asal Perancis, yaitu asuransi AXA yang ikut di boykot nih, karena disebut-sebut telah berinvestasi di lima bank utama Israel, yaitu Bank Hapualim, Bank Lumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, dan Misrahi Tefahod Bank. Selain itu, AXA telah diidentifikasi sebagai pemegang saham dalam beberapa perusahaan Israel yang memproduksi peralatan militer dan senjata yang digunakan oleh militer Israel dalam konflik Israel-Palestina. Nah lho... Terima kasih telah menonton!